Hatiku Rumah Kristus, Karya Robert Boy Munger Ketika aku mengundang Yesus masuk dalam hidupku, yang menerangi hatiku yang gelap, dingin, dan kosong. Karena itu aku berkata kepadanya, Yesus, aku ingin agar hatiku menjadi milikmu sepenuhnya. Tinggallah dalam hatiku. Maka mulailah aku menunjukkan kepada Yesus satu persatu ruangan dalam hatiku, sebab aku ingin ia nyaman tinggal dalam hatiku. Ruang pertama yang aku perlihatkan adalah ruang belajarku, karena disinilah segena pikiranku dikendalikan. Melihat semua buku, majalah, barang, dan gambar di dinding kamarku, aku menjadi malu karena banyak yang tidak mencerminkan keinginanku untuk menjadi pengikut Kristus. Dengan lembut, ia menunjukkan kepadaku hal-hal yang tidak baik, tidak kudus, dan tidak benar, supaya aku membuangnya. Sebagai gantinya, ia segera menolongku memilih apa yang diinginkannya, sehingga pusat pikiranku tertuju kepadanya. Ketika beralih ke ruang makan, aku menyajikan kepada Yesus makanan kesukaanku, uang, kesuksesan, pakaian, komputer, dan gadget-gadget lain. Aku heran, ternyata ia tidak menyentuh makanan yang sangat kunikmati itu. Maka, ditunjukkannya kepadaku makanan-makanan yang ia sukai, dan ketika aku mencicipinya, aku terkejut karena makanannya sungguh memberiku kepuasan lebih dari semua makananku sebelumnya. Ruang duduk adalah tempat di mana Yesus dan aku setuju untuk sering-sering bertemu dan meluangkan waktu bersama supaya kita bisa semakin akrab. Hatiku terasa hangat ketika berbincang-bincang dengannya. Tetapi, saat-saat tindah itu lambat laun aku lupakan karena aku semakin sibuk. Betapa memalukannya ketika suatu saat aku melihat dia duduk sendiri di ruang duduk itu. Ternyata, aku telah membiarkan dia menunggu setiap hari. Kehangatan persekutuan dengan Yesus membuatku kembali lagi menepati janjiku untuk duduk bersama, berdoa, dan bersekutu dengan firmanya. Yesus bertanya kepadaku, apakah aku memiliki tempat untuk berkarya? Tentu aku memilikinya. Tetapi tempat itu sangat kecil karena aku jarang menghasilkan sesuatu di sana. Ketika Yesus menunjukkan bahwa peralatan yang kumiliki cukup lengkap, aku baru menyadari bahwa aku sebenarnya mampu untuk menghasilkan karya-karya yang berguna. Karena itu, aku menyerahkan tanganku kepadanya supaya dimampukan untuk berkarya. Luar biasa, semakin aku memercayainya, semakin ia bekerja melalui hidupku. Tempat bermain adalah tempat di mana aku menghabiskan waktu bersama teman-temanku. Aku segan mengajak Yesus pergi ke tempat bermainku, karena takut kalau aku akan kehilangan waktu bebasku. Bahkan aku meyakinkan dia bahwa dia tidak akan bahagia di sana. Tetapi hatiku menjadi sangat hancur karena menyadari bahwa aku bukanlah sahabat yang baik karena tega menolaknya bermain bersama teman-temanku. Padahal aku tahu, ketika Yesus bersamaku, aku selalu menjadi lebih bahagia walaupun aku harus memiliki kesukaan yang baru dan teman-teman yang baru. Ada satu tempat dalam hatiku yang ingin ku sembunyikan dari Yesus, yaitu gudang. Yesus tahu akan hal itu, karena ia pernah mengeluh mencium bau pusuk. Memang ada sebuah lemari kecil di pojok hatiku yang tidak pernah aku buka. Isinya bukan hal-hal yang berguna, tapi ada satu dua barang yang sangat aku sukai, tapi baunya sangat busuk dan buruk sehingga aku takut untuk mengakuinya. Aku rela menyerahkan semua ruang di hatiku untuk ditinggali oleh Yesus, tetapi tidak untuk gudang ini. Aku menjadi marah, tetapi Yesus juga tidak mau menyerah. Ia berkata, Bagaimana aku bisa nyaman tinggal di rumahmu kalau selalu ada bau pusuk di dalamnya? Aku menyerah. Aku tidak mau kehilangan hadirat Yesus yang begitu hangat di hatiku. Maka, dengan lembut hati ia meminta kunci lemari itu, dan bersama-sama dengan dia aku membersihkan lemari itu. Sejak itu, tidak ada lagi ruangan hatiku yang tidak diinjak olehnya. Membersihkan lemari berbau pusuk itu membuatku menyadari bahwa aku ingin menyerahkan seluruh kendali hidupku kepadanya. Maka, aku berkata kepadanya, Yesus, maukah engkau mengambil alih seluruh hidupku dan menjaganya supaya bersih sesuai dengan yang engkau inginkan? Dengan wajah berseri-seri Yesus menjawab, Tentu saja, tetapi ingatlah, aku hanyalah tamumu. Selama kamu yang menjadi pemilik rumah ini, maka kamulah yang mengendalikannya, bukan aku. Maka, dengan berlutut aku berkata, Yesus, aku ingin engkau menjadi pemilik seluruh ruang hatiku. Lalu, aku serahkan semua harta kepemilikanku kepadanya, karena aku ingin ia tinggal selama-lamanya dalam hidupku, dan aku ingin menjadi hambanya. Sejak Yesus menetap dan mendiami sepenuhnya ruang hatiku, hidupku berubah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!